Kesebelasan Golden Soccer Academy atau AGS Kota Blitar menjuarai Piala Suratin umur 15 tahun Jawa Timur di Banyuwangi bulan lalu, kini dipersiapkan untuk mewakili Jawa Timur di kancah nasional Piala Suratin. Meski pemain kembali ke bangku sekolah tidak menyulitkan manajemen untuk mengumpulkan mereka guna melakukan latihan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Asosiasi Kota Blitar, meminta kepada manajemen tim Golden Soccer Academy mulai fokus dengan target hingga semifinal Piala Suratin nasional. Latihan mulai digelar di Stadion Supriya di Kota Blitar saat sore hari pulang sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajar para pemain. Meski regulasi belum jelas kapan digelarnya Piala Suratin nasional, namun pihak PSSI Asosiasi Kota Blitar akan memantau perkembangan hasil latihan pemain Golden Soccer Academy tersebut. Kita seperti biasa, seperti ini biasanya itu satu minggu tiga ke empat kali pihak latihan di saat Piala Suratin nasional sudah kita sudah enggak ada teman apa. Terus ada target sendiri Pak untuk Suratin nasional? Ya kalau kita mencapai ke minimal ya kita sudah kemarin sudah menjuari U17 nasional, kalau bisa ya kita berusaha semangat-semangat mungkin yang terbaik untuk Kota Blitar, membesarkan Kota Blitar bisa masuk final di Suratin U15 nasional. Terus terakhir untuk harapan para pemain Pak Yud nanti sebut ya Pak? Ya kemarin sudah disampaikan kepada pemain GSI itu, di saat semuanya sudah mencapai di tingkat Jawa Timur, bukan puas lagi tapi harus belajar banyak menghadapi disabit rasional. Jadwal latihan disesuaikan dengan kesediaan para pemain untuk bisa berlatih agar mereka bisa berkonsentrasi belajar serta fokus stamina dan skill teknik bermain sepak bola. Dari Pelitar, Totoki Daryono, KSTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.